Masih dari Jawa Tirumirsa, kasus tewasnya Dini Sera Afrianti di tangan kekasihnya. Gregorius Ronald Tanur memasuki babak baru. Polrestabes Surabaya kini menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Polrestabes Surabaya akhirnya menjerat Gregorius Ronald Tanur dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sebelumnya anak anggota DPR RI yang menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti alias Andini hingga tewas ini hanya dijerat pasal penganiayaan. Penerapan pasal 338 KUHP ini didasarkan pada temuan baru usai penyidik menggelar rekonstruksi di TKP pada selasa lalu. Penyidik menemukan adanya unsur kesengajaan tersangka menghabisi nyawa korban. Kesengajaan ini salah satunya terlihat saat tersangka mengembudikan mobilnya dan berujung dengan melindas korban. Polisi juga menyatakan bahwa motif pembunuhan ini berlatar belakang sakit hati karena tersangka dan korban sering terlibat cekcok. Gelar perkara tersebut dapat disimpulkan adanya sebuah keyakinan penyidik, adanya peristiwa menghilangkan, tidak pindana menghilangkan nyawa orang lain dan atau pengeneyaan. Sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal premier 338 KUHP, subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Menanggapi hal ini keluarga korban mengaku bersyukur karena polisi akhirnya menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan. Ya saya agak lega ya bersyukur juga karena pasalnya diubah, ya mudah-mudahan gak berubah lagi ya, tetap di pasal pembunuhan. Apa namanya, pelaku dihukum setimpal kayak pasal pembunuhan itu. Seberat-beratnya gitu ya? Ya seberat-beratnya gitu, gak ada lagi perubahan, apalagi keringanan gitu. Keluarga korban menegaskan tidak akan mengambil jalur damai dalam kasus penganyiaan yang menewaskan Dini Sera Afrianti. Keluarga korban juga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Sukabumi Jawa Barat, Tim Liputan Ayus melaporkan.